Hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak sore pada 7 Februari 2020 mengakibatkan sejumlah lokasi di ibu kota mengalami banjir. Tak terkecuali di underpass atau terowongan gandik kemayoran Jakarta Pusat. Dari tahun 2020 sampai sekarang sudah tiga kali. Ini yang paling terbesar, 5,5 meter saat ini. Jadi Alhamdulillah sudah surut sekitar 30 cm lah. Air dari mulai naik itu dari pukul 4.30 itu setinggi kurang lebih 1,5 meter. Setelah jam 7 sampai setengah 8 sudah menutupin underpass. Di sini pemadam kebakaran dengan PUPR sedang mengadakan penyedotan underpass gandik. Genangan ini dikarenakan hujan yang sangat deras pada malam hari sampai tadi pagi jam 8. Dari mulai tadi malam sampai tadi pagi timbulah seperti ini genangan. Untuk alat sementara yang kita kerjakan kita ada 6 mobil penyedot. Itu dari kemen PUPR ada tiga. Dari pemadam kebakaran ada 2 pompa unit. Dengan kapasitas kurang lebih 1 menitnya sampai beribu-ribu liter kita sedot. Terus menerus sampai 1x24 jam sebelum air ini surut, ya terus tetap kita sedot. Kalau untuk target kita tidak bisa nentukan karena cuacanya ini sebentar-bentar mendung, sebentar-bentar panas dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa targetnya. Biasanya 3 hari atau 4 hari ke depan surut. Untuk SDM kita 2 unit, 10 personil. Dari kemen PUPR itu ada 3 unit, 24 jam non-stop. Kalau seandainya 2 hari kelar berarti kita upayakan secepat mungkin supaya jalan ini bisa dilalui oleh masyarakat Jakarta. Untuk lalian rutenya tetap kita rute lewat ini, jalan Abdul Mutiq. Jadi dialihkan lewat atas, Abdul Mutiq muter lewat terowongan sebelah sana. Pasti akan nambah lagi karena sementara ini dari sumber daya air itu masih keliling. Karena ini banjir bukan di sini saja. Ada di petamburan, ada di mana-mana. Nanti kalau sana sudah kelar pasti akan lari ke sini. Terima kasih.